Motoran? Nggak, kali ini keretaan. Bandung, Wonosobo. Edisi gabut pengen main ke Wonosobo cuma buat makan mie on clock doang. Jadi gimana? Udah pada bosan belum? Kalau belum, kita lanjut ceritanya. Perjalanan dimulai dari kota Bandung menuju stasiun Kiara Condong. Beli tiket tadakan seharga Rp63.000 serayu malam. Tiket sudah dicetak dan baru sadar ternyata gak bawa jaket tapi bawa jas hujan. Karena kebetulan Bandung memang lagi hujan pas saya berangkat. Ini sudah di dalam stasiun Kiara Condong. Lagi nunggu keretanya datang. Nah, ini keretanya sudah datang serayu malam. Gak kebayang deh naik kereta malam terus gak bawa jaket. Semoga gak kedinginan. Kalau ini lagi antri. Tempat duduk sudah dapat, mari kita tidur. Dan ini pagi hari kita udah sampai di Keroya. Jadi tujuan akhir keretanya ke Purwokerto. Karena kalau ke Wonosobo gak ada juga keretanya. Kalau ini udah sampai di Purwokerto. Setelah hampir 7 jam perjalanan duduk di letter L. Jam 6.51 keluar dari stasiun. Ini ketemu sama Arika. Nah, hai Arika. Dan lucunya saya baru ngabarin Arika tadi pagi. Kalau saya jalan ke Purwokerto. Untung anaknya udah jago bangun pagi. Lanjut ke rumahnya. Lanjut siap-siap menuju ke Wonosobo. Kalau sekarang beneran nih. Motoran Purwokerto Wonosobo. Jam setengah 9 kita meninggalkan Purwokerto. Dan udah sampai di Purwalinga. Dengan tugu kenalpotnya. Kalau ini udah sampai di alun-alun Purwalinga. Cuacanya lagi cerah. Langit lagi biru. Alun-alun sudah dilewat. Lanjut lagi ke arah Banjarnegara. Ini kali pertama saya motoran dari Purwokerto ke Wonosobo. Karena terakhir tuh kalau gak salah naik mobil bareng Rio. Dari Purwokerto menuju Gunung Cilik. Eh, bareng Kambing. Akhirnya sampai juga di Gapura Selamat Datang Banyumas. Oh iya, motoran kali ini tuh bareng Arika ya. Jadi ini yang videoin ya Arika. Dan sebelah kiri jalan. Alun-alun Banjarnegara. Mulai dari Gapura Selamat Jalan. Sampai Gapura Selamat Datang di Kabupaten Wonosobo sudah dilewat. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan motoran, kita udah sampai di alun-alun Wonosobo. Dan sekarang saatnya kita menuju mie ongklok longkrang yang ada di Wonosobo ini. Akhirnya kita sampai juga. Jangan lupa langsung pesen. Mie ongklok, sate ayam, tempe kemulnya jangan lupa, dan es teh manis tentunya. Perut sudah kenyang, sudah bayar juga, dan saatnya kita balik kanan. Jadi ya beneran ke Wonosobo cuma buat makan mie ongklok doang. Karena ini kita udah mengarah arah pulang. Wah, dari sini udah kelihatan, awan sudah mulai mendung. Curiga nanti kita bakal kehujanan. Nah, kan kita udah sampai di kelompok Banjarnegara, belok kanan, menuju Purwokerto. Nah, kan di depan sana hujan. Jadi, nanti malam langsung balik Bandung, atau gimana nih hujan? Videonya lanjut nanti ya.